Ya, Sandiwara Ratna Sarumpay tersebut mengundang beragam reaksi dari masyarakat. Publik menilai tindakan Ratna tidak pantas karena bisa mendiskreditkan kaum wanita yang benar-benar menjadi korban penganiayaan. Dan berikut beragam tanggapan masyarakat terhadap Ratna. Sebenarnya sebagai seorang aktivis, dia kan pasti seharusnya punya integritas ya. Tapi kemudian integritasnya itu harus dia korbankan, harus dia gadaikan untuk buatku misalnya untuk kepentingan-kepentingan politik yang sebenarnya bisa dicapai dengan cara-cara yang tidak seperti itu. Ya, nggak pantas aja lucu gitu, aneh gitu. Dengan segala alasan yang udah dia konfirmasi, oke, dia udah konfirmasi gitu kan. Itu patut diapresiasi. Tapi tetap menurut saya pribadi sih aneh dan lucu gitu. Memberi contoh yang nggak baik untuk orang kan. Nanti orang bisa meniru. Saya sih khawatir juga ada mendapat efek sampingnya ke mereka yang benar-benar melaporkan kekerasan perempuan gitu. Nanti mereka nanti di, di apa ini ya, di sangka berbohong seperti Ratna, Sarumpai dan sebagainya. Saya dulu kecil sering dibanyak-banyakin juga, Mbak. Jadi menurut saya itu anak kecil sih. Takně nanti. Sampai jumpa.